Terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dudi Zulkifli di ngobrolin branding tanpa pusing masih dengan bintang tamu yang sebelumnya yaitu Andika kekeliru Andika Indihom lah biar gampang ya di video sebelumnya kita udah ngebahas dari mana sih mas Andika ini kok bisa membangun banyak bisnis nah kemudian muncullah pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana kalau kita mengelola banyak bisnis nah karena juga bisa juga gini mas Andika saya itu pernah ada orang yang konsultasi ke saya one on one ada sekitar 3-5 orang lah dan itu digital marketers atau anak immerse lah anak internet marketers yang dimana merasakan mencurhatkan saya ini lelah saya ini capek gitu apa yang dicurhatkan karena jadi kemudian saya mengatakan bahwa ini adalah funneling garis hitam ini funneling garis hitam yang dimana permainannya adalah hit and run ada sebuah produk yang kita beli dari antah bar antah sana kemudian dibuatkan landing page dan lain-lain kemudian karena oknum ya saya sebutnya oknum aja ya oknum ini menguasai tentang facebook dan instagram ads kemudian ini di foto yang keren dan lain-lain seolah-olah barang ini sangat keren sekali dijual 5-10 kali lipat atau 2 kan 20 kali lipat daripada harga produk seharusnya sampai sini sebetulnya gak ada yang salah iya iya sah sah aja sah sah aja gitu mau dia menguasai juga ilmu facebook dan instagram ads sampai sini gak ada yang salah sah itu toh caranya juga bener caranya bener caranya bener nah yang jadi masalah adalah ketika produk ini ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan nah disini sebetulnya mulai yang bermasalah kemudian reputasi kan artinya gini komplainan kan cukup banyak ketika komplainan cukup banyak akhirnya yaudah tutup bikin produk baru lagi dengan pola yang sama bikin produk foto dinaikkan lagi kemudian komplain lagi tutup lagi bisnisnya bukan tutup bisnisnya tutup lagi fanpage-nya ganti lagi fanpage-nya nah dengan adanya facebook ads dan instagram ads kalau saya menganalogikan begini facebook ads dan instagram ads adalah seperti sebuah senjata kalau digunakan dengan bener kalau digunakan dengan bener dia bisa melindungi banyak orang kalau dia digunakan dengan salah dia akan bisa mencelakai banyak orang yang orang benar ini tinggal tergantung senjata ini di tangan siapa kalau zaman dulu sebelum ada IG ads dan facebook ads sebelum ada zaman dunia online saya mau menjual sesuatu yang buruk saya mau menjual sesuatu yang bisa merusak reputasi nama saya saya tidak akan lakukan kenapa? karena orangnya itu-itu saja kita bisa cari rumahnya kita kenal kalau dia nawarin lagi jelas-jelas di blacklist dengan adanya facebook ads dan instagram ads setiap orang bisa membuat fanpage secepat itu bisa berjualan langsung secara masif seluruh Indonesia atau seluruh dunia ketika reputasinya buruk tinggal buat fanpage baru tidak ada beban moral tidak pernah ketemu siapa dibalik itu semua bisa jadi tetangganya yang dia tidak tahu gitu seperti tadi ini adalah sebuah senjata ada internet marketer yang beberapa yang mencurhatkan kepada saya waktu itu kenapa curhat karena mereka membangun brand kenapa kalau ingin membangun brand karena lelah kemudian sampai keluar kata-kata begini kalau mau bermain hit and run begini mau dapat uang besar itu gampang tapi beberapa kali putaran ini sudah jadi lelah saya ya tapi saat ini masih saya jalanin dulu sambil saya membangun brand yaudah saya bilang yaudah itu memang harus dilakukan kamu jalanin dulu aja untuk tetap melancarkan darahnya ya melancarkan cash flow sambil kamu membangun brand kalau brand ini sudah bisa menggantikan nah kamu barulah mulai nanti tinggalkan satu persatu kemudian saran saya yang kedua adalah buat mereka ini yang konsultasi ke saya waktu itu adalah saya saranin gini ya mau kamu jual 10 atau 20 kali lewat gak masalah yang penting adalah jangan menyalahi janji itu promise-nya itu ya promise-nya promise- promise promise ya promise ya jangan sampai menyalahi janji karena urusan menyalah janji itu bukan urusan uang aja gitu loh iya kan pertanggung jawaban kita di depan di akhirat nanti iya kita menjanjikan sesuatu dan yang itu gak bisa kita penuhikan sama aja berbohong dan itu kata nabi yang nanti itu ada pedagang yang duduknya di surga yaitu pedagang yang jujur dan amanah kenapa nabi memberikan sebuah keistimewaan begitu buat para pedagang ya karena untuk jujur dan amanah itu sangat susah sekali bener sangat bukan sangat susah ya itu mungkin itu bisa jadi hal yang tidak kita sadari sebenarnya bener bener sekali kita udah jualan ini tapi balik lagi ke orang yang kita juali si customer ini merasakan gak bener sekali ketika customer merasakannya terdolimi ya bakal betul sekali ya bener bisa jadi karena ketidak hati-hatian kita gitu loh nah saya cerita ini ya karena saya apakah saya mau tanya nih apakah mas Andika menggunakan cara yang seperti ini dalam membangun enam brand yang tadi sudah disebutkan apakah permainannya adalah hit and run seperti itu ataukah cara funneling garis putih gitu yang dimana ya memang di funneling ya memang cari konsumen gitu pakai landing page dan lain-lain tetapi customer itu di maintain supaya dia balik lagi dan balik lagi karena apa karena waktu kita ngiklan pertama kali konsumen beli gitu ya kan ada cost acquisition dan itu besar sekali kan bisa jadi 60-70% dari HPP eh sorry dari harga jual kalau dia gak repeat order yaudah habis kan kita kan untuk iklan tapi kalau dia repeat order kan jadikan costnya jadi 0 iya iya jadi kalau saya di bisnis saya sih selalu apa ya whitehead sih mas whitehead ya jadi bener-bener produk itu memang punya saya karena sampai saat ini pun alhamdulillahnya saya membangun bisnis hanya jualan produk saya sendiri oh jadi gak ngambil tempat yang lain gak ada ngambil tempat yang lain dari oke tim marketing saya cuma jualan dari brand sendiri oke itu yang average project average semuanya oh semuanya baru auto work java jadi tim marketing saya gak ada yang marketing jual produk orang oh saya semuanya produk sendiri makanya kadang gini kalau produk orang pun saya biasanya gini izin dulu ini produk bisa gak saya rebranding saya melakukan penjualan itu targetnya customer repeat order oh emang sudah memang sudah desain begitu ya targetnya repeat order saya dulu pernah jualan fashion celana juga saya bilang boleh gak saya rebranding kalau boleh saya kasih hangtagnya hangtag saya oke nah celana 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 panjang celana panjang cowok-cowok nah itu kayak cinos-cinos itu loh nah itu itu saya seperti itu jadi setiap kali bikin produk yang pertama kali saya rekrut itu pasti produk expert oh jadi ketika ingin membuat sebuah bisnis 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 baru membangun sebuah brand baru brand baru pertama kali yang direkrut adalah diinjakan ke bisnis itu adalah produk expert produk expert artinya adalah orang yang menguasai produk itu orang yang mengetahui knowledge product maupun mencarikan bagaimana produk itu disusun oh misalnya nih misalnya menarik ini misalnya oke aku produk yang haru women's fit nah maka yang pertama kali saya mas Andika gak expert disitu dong saya gak expert disitu apalagi cowok apalagi saya cowok haru women's fit ya haru women's fit itu teman-teman ya teman-teman supaya tahu haru women's fit itu adalah salah satu bisnisnya mas Andika brandnya mas Andika yang bergerak di bidang fashion muslim cewek cewek ya gak muslim sih lebih gak outfit cewek outfit untuk cewek makanya judulnya women's fit oke gak yang haru hijab haru ini mas Andika cowok ya cowok gak ngerti selera cewek gak ngerti selera cewek makanya saya rekrut cewek untuk jadi produk expert oke walaupun si cewek ini gak tahu aku produk expert dia harus ngapain what to do-nya apa ya tapi lebih ke saya rekrut ini pertama kali saya suruh cari brainstorming jadi sebenarnya saya bikin bisnis itu pengen bikin apa sudah tahu tapi cocoknya bikin apa saya suruh orang ini cari brainstorming oke saya pasti gini nyuruh coba kamu cari hashtag yang outfit outfit cewek nah keluarlah dia beberapa IG akun IG biasanya saya pasti nyarinya di akun IG akun IG A, B, C, D, E, F, G, H, I, J nah itu outfit cewek semua terus dia bakal nanti setelah ketemu kamu presentasi ke saya apa yang menjadi unik yang kamu pilih ini menjadi brainstorming kita oke oh ini pak ini karena ini lucu cibi-cibi gitu yang ini agak model-model outfitnya yang dipakai misalnya Nisa Sabian aku nyaman pak ngeliat Nisa Sabian misalnya oke nah ini model-model ini yang nanti bakal tak pilih hmm pastinya kan kita karena kita pertama gak usah munafik lah kita pertama bikin bisnis pasti pengen bikin brand A, B, B, C, D gitu ya jarang ada mungkin jarang ada satu banding seribu orang mungkin ya yang bikin bisnis memang dari apa ya problem bener-bener problem gitu loh ya ya pasti dia ngelakuin dulu baru nanti ngeluarin di identifikasi problem versi versi autentiknya ya 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 jadi biasanya ikut dulu tren pasar yang ada baru dia bikin autentiknya ya yang bener-bener original by dia sendiri hmm nah itu jadi memang kita tuh karena ketika saya bikin bisnis itu memang bikin bisnis yang memang what customer needs yang memang dibutuhkan orang-orang di pasar oke berarti yang mas Andika membuat sebuah bisnis sebuah brand atau sebuah produk yang dimana permintanya sudah ada sudah ada dulu pasarnya sudah ada terlalu resiko kita bikin yang perminta ada satu nih satu bisnis saya yang janji jahe itu sebenarnya permintaannya belum ada oh nah yang janji jahe ini produkku janji jahe ini memang saya susun pas masa-masa corona jadi pas masa corona kita bikin bisnis karena ada satu lini bisnis yang saya partneran itu yaitu travel umroh lagi down nul oke karena Arab Saudi di apa di lockdown nah maka dari itu kita bikin bisnis yang memang dibutuhkan orang apa ini kira-kira nah itu by assumption aja nah karena kita jual wah jualan jahe merah laku nih kayaknya berarti tetap bukan bukan produk dulu dong kan marketnya pada saat itu sedang naik karena sedang corona cuman kan sesuatu hal yang baru yang di pasar belum ada segmen yang ada di pasar adalah minuman kekinian seperti tahiti boba dan sebagainya jadi mas Andika ini ngebuat sebuah minuman herbal tapi dibuat kekinian street food street food bener minuman cafe grab and go grab and go bener grab and go karena aku ikut workshopnya setipennya ini grab and go restoran ya grab and go tetapi minumannya adalah minuman herbal yang belum ada jahe kok es jahe itu es jahe itu tapi ketika es diminum disini anget tapi ternyata memang ketika kita bikin bisnis tidak berdasarkan what customer needs itu memang perjuangannya bener-bener terasa oke nah perjuangan terasa seperti apa tahun 90-an coach atau 2000 ada woh yang minum es kopi enggak ada enggak ada terlalu tabu ya cewang minum kopi gitu tapi mungkin starbuck masuk menciptakan habitnya menciptakan behavior baru orang nongkrong kopi dan sebagainya bener-bener butuh puluhan tahun untuk orang menumbuhkan habit minum kopi mungkin sekarang udah ada janji jiwa kopi kenangan dan sebagian kopi-kopi yang apa nge-hits itu jadi habit behavior baru orang iya-iya tidak dikanku tapi tidak tidak terasa itu tidak